Ada pun beberapa bentuk salawat yang tersebar di masyarakat. Yang pertama yang kita lihat ada salawat tibil khudus. Parolema mengkoreksi. Yang pertama, salawat ini jelas bukan dari Rasul SAW. Nah, bukan dari Rasul SAW. Kalau bukan dari Rasul SAW, maka perlu dikoreksi. Ada apa nih? Kenapa kok ini lebih laris lagi dipakai oleh orang daripada salawat yang diajarkan Rasul SAW? Sebenarnya lemak mengatakan di sini ada pengkultusan Nabi yang tidak seharusnya. Nabi tidak mau dikultuskan. Posisi beliau adalah hamba dan utusan Allah. S.A.W. Dikatakan di sini sebagai afiatul abdan. Nabi itu penyembuh badan. Nabi itu sebagai obat buat hati. Kita tahu Rasul SAW memang diutus rahmatan dil'alamin. Tapi yang terbaik tetaplah kita baca yang diajarkan oleh Rasul SAW. Yang kedua yang banyak terkenal juga ada salawat fatih. Salawat fatih ini yang diterima. Antum bisa baca nanti di situsnya sebuah tarikot yang disebut tarikot Tijani. Tarikot Tijani menulis di sana tentang asal-muasal salawat fatih. Salawat fatih ini disebutkan, guru mereka, Sheikh Ad-Tijani itu, mendapatkan lembaran dari Allah. Lembaran dari cahaya yang tertulis di situ salawat fatih. Dan orang meyakini itu. Yang baca salawat fatih ini, di situs itu disebutkan tentang keutamaan salawat fatih. Yang membaca itu akan dilipat gandakan sebanyak 600 ribu kali salawat untuk malaikat, untuk manusia dan jin. Dari awal diciptakan sampai akhir. 600 kali lipat dari jumlah mereka semua. 600 ribu ya. Disebutkan di sana. Ya, apa masih ada wahyu yang disampaikan? Udah selesai. Nabi udah selesai tugasnya. Salawat mana yang paling baik? Yang dibaca ketika salat. Tapi yang jadi masalah, orang masih percaya. Maka ini yang perlu kita jelaskan kepada umat. Yang ketiga, yang ke delapan. Yang ke delapan. Yang ke berapa jamah? Yang ketiga. Ini sebagai penutup drama kita. Ada yang disebut salawat nariah. Coba dikaji kembali itu, salawat nariah. Orang mengatakan barang siapa yang membaca salawat nariah 4444 kali. 4444 kali akan diselesaikan urusannya. Masya Allah. Dimudahkan semua perkara dia. Dari mana nih dapatnya? Dan jelas ini bukan dari Rasul SAW. Kemudian dimaknanya bermasalah. Sebagian bisa memberikan Nabi hak yang tidak untuk Nabi SAW. Disitu ada tawasul dengan Zatul Nabi SAW. Dan masalah bertawasul dengan Zatul Nabi SAW. Dengan Zatul Rasul SAW. Yang sahih tidak boleh. Apalagi artinya tadi itu. Ya ada yang mengantarkan kepada pengkultusan Rasul SAW. Yang perlu dicermati. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.